Fakultas Ilmu Budaya merupakan fakultas pertama di Universitas Udayana. Kampus ini memiliki delapan program studi, salah satunya program studi Sastra Bali. Program studi Sastra Bali memiliki organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Bali yang lebih dikenal dengan nama Mahasabah. Mahasabah memiliki struktur kepengurusan yakni pengurus inti dan empat bidang yang masing-masing bidangnya mempunyai program kerja tersendiri. Pengurus inti yang terdiri dari Pengurus inti mempunyai beberapa tugas, diantaranya melaksanakan rapat evaluasi bidang setiap bulannya, Melaksanakan rapat besar, mengkoordinir setiap bidangnya, melaksanakan pemira pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan, Serta membuat laporan pertanggungjawaban di akhir jabatan. Bidang 1 Penelaran individu, keilmuan, dan penelitian Bidang 1 memiliki lima kelas peminatan, diantaranya Kelas menulis, kelas metembang, kelas aksara, kelas digitalisasi, dan kelas berbicara. Bidang 1 memiliki beberapa program kerja, yaitu Yang pertama ada program kerja bulanan, pembuatan mading yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali. Mading ini berisi segala informasi dari mahasabah, seperti struktur organisasi, prestasi yang diraih, kreativitas mahasiswa, salah satu contohnya hasil karya cerpen dan puisi. Selain itu juga, program kerja yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Mading tentunya dihias dengan sangat cantik, dan dipajang di tempat yang sudah tersedia, yaitu di Gedung Goris, Kampus Nias. Program kerja yang kedua, pembuatan buletin yang dibuat enam bulan sekali, berupa majalah, kemudian dicetak dan disebarluaskan. Yang ketiga, program kerja mingguan membuat seluruh sastra yang berbentuk kutipan, dipetik dari sumber sastra yang di-upload setiap hari Kamis pada sosial media mahasabah. Yang keempat, pembuatan artikel hari raya, hari nasional, dan rainan umat Hindu yang di-upload pada sosial media mahasabah. Dan yang kelima, pelaksanaan tarpanah sastra yang berjalan setiap satu bulan sekali, berupa seminar atau webinar. Bidang dua, pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa dibagi menjadi tiga divisi, yaitu Yang pertama, divisi desain, memiliki tugas membuat segala desain yang diperlukan seperti artikel, sulu sastra, dan lain sebagainya, serta membuat video profil curusan dan himpunan program studi sastra Bali. Yang kedua, divisi humas, memiliki tugas mengelola seluruh sosial media yang dimiliki mahasabah. Yang ketiga, divisi pengabdian kepada masyarakat, memiliki tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat yang langsung terjun ke lapangan. Kegiatan ini dinamakan sewaka sastra. Kegiatan ini dilakukan di saat merayakan hari-hari penting yang berkaitan dengan masyarakat. Program kerja yang dimiliki oleh bidang dua, yaitu TKPKM. TKPKM merupakan singkatan dari Temu Kekeluargaan dan Pengabdian kepada Masyarakat. TKPKM merupakan program kerja tahunan yang ditujukan untuk keluarga besar program studi sastra Bali yang bertujuan untuk memupuk erat rasa persaudaraan dan kebersamaan bagi keluarga besar program studi sastra Bali. Sekaligus untuk melantik secara resmi, mahasiswa baru menjadi keluarga besar mahasabah. Kegiatan ini juga mengadakan kegiatan pengabdian seperti Aguron-Guron, Tandor Tarusari, dan Sing Arse Asri. Bidang tiga, Minat dan Bakat Bidang tiga memiliki beberapa kegiatan, yaitu melakukan seleksi minat dan bakat untuk ikut berpartisipasi dalam salah satu proker dari SMEPB, yaitu pekan olahraga mahasiswa untuk mewakili sastra Bali. Mahasiswa program studi sastra Bali juga mengembangkan bakat di bidang bahasa, aksara, dan sastra Bali, seperti dalam bidang bahasa, yaitu mepidarte, dalam bidang aksara, yaitu nyurat lontar, dan dalam bidang sastra, ada megeguritan. Kegiatan lainnya, yaitu memberi informasi lomba dan membantu menyiapkan berkas-berkas lomba yang dibutuhkan. Hari Ulang Tahun Mahasabah yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, tepatnya pada bulan Oktober. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun Mahasabah, dimeriahkan dengan adanya seminar nasional, beberapa lomba, dan acara hiburan. Hari Ulang Tahun Mahasabah atau Hut Mahasabah merupakan program kerja terakhir yang diampu oleh bidang tiga. Bidang empat, inventaris dan penggalian dana. Bidang empat memiliki dua divisi, yaitu yang pertama, divisi inventaris, dan yang kedua, penggalian dana atau lais mesuwo. Divisi inventaris memiliki tugas untuk menjaga dan menyiwakan barang-barang berupa sound system, ht, dekorasi, kain backdrop, clear, dan wing. Divisi penggalian dana atau lais mesuwo memiliki tugas untuk perjualan keliling di sekitar areal kampus dan pantai. Penggalian dana ini ditujukan untuk menunjang proker yang ada setiap bulan. Program kerja dari bidang empat, yaitu Nyita Rasa. Bertujuan untuk menunjang kesinambungan kegiatan dan kreativitas himpunan program studi Sastra Bali. Selain itu, sebagai wadah pengembangan karakter dan kemampuan berorganisasi. Nyita Rasa juga dapat mempererat rasa kebersamaan antara mahasiswa Sastra Bali dan sebagai media memperkenalkan program studi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Terima kasih telah menonton!